Oke, saat malam semuanya Ini Yiftalk edisi 16 Mei 2022 Video ini kita buat di hari Minggu Di Yiftalk edisi 16 Mei ini Saya ingin membahas terkait Sharing kita untuk para penonton Yiftalk Bagaimana trading kita saat ISG terjatuh di minggu lalu Jadi ISG selama seminggu kemarin Itu mengalami penurunan hampir 9% Ditutup hampir 9%, 8, sekian persen 8,7 Seperti yang Bapak Ibu lihat di chat ini candle-nya Ini candle mingguan, weekly Weekly candle-nya seperti ini panjangnya Kami ingin sharing bagaimana kita melakukan trading di private trading room Tujuannya adalah untuk mempersiapkan Mempersiapkan apabila adanya penurunan yang sama di kemudian hari Atau di waktu mendatang Karena penurunan seperti ini bisa terjadi kapanpun di market So dengan apa yang kita sudah dapatkan Kita akan share di Yiftalk edisi kali ini Semoga Bapak Ibu mendapatkan Mendapatkan suatu manfaat Dan mungkin Bapak Ibu bisa kaji lebih dalam Dan bisa diaplikasikan nantinya Dan juga menguntungkan untuk Bapak Ibu Jadi yang kita share tentu saja ada profit dan loss Tapi nanti kita akan lihat secara keseluruhan Bagaimana poin-poin penting yang ingin kami share Jadi jangan di skip Apalagi Anda hanya menonton setengah-setengah saja Kalau Anda memang niat Tonton video ini sampai full Nah sebelum membahas ke materi tersebut Saya ingin membahas Saham-saham yang sudah Bapak Ibu ajukan Di kolom komentar Yiftalk terakhir Ini beberapa saham ya Untuk ISK seperti apa prediksinya Sudah kami share di hari Di hari minggu sore Setelah video ini tayang ya Sudah kita share di Stockholm Bagaimana prediksi kami terkait pergerakan ISK selanjutnya Setelah penurunan signifikan Jadi Bapak Ibu bisa cek Di Stockholm Di website kami Nanti bisa dilihat dan dibaca dan dipelajari Nah kita akan langsung masuk ke pembahasan saham Supaya durasinya tidak terlalu panjang Karena ini kemungkinan besar ya Akan panjang Tidak seperti Yiftalk sebelum-sebelumnya Ini akan sedikit membahas Mendetail bagaimana trade per trade kita Di PTR dalam minggu kemarin Oke kita masuk ke pembahasan saham pertama Dari Gluck Invest Tissure Kita ambil ini ada dua saham BMSR dan LTLS Kita ambil BMSR Oke Nah Untuk BMSR ini saham Tidak terlalu liquid Saja ini Ya bisa ditrendingkan Untuk individu Tapi tidak bisa terlalu banyak Sepertinya Karena ini kadang ada Kadang tidak ada Untuk trendnya ini Sekarang ini trendnya Cenderung konsolidasi Di dalam trend naik Untuk jangka pendeknya Dia konsolidasi Ya dia Hanya bergerak di rentang Isaran Ini ya Nah ini adalah rentang konsolidasinya Kalau kita lihat di daily Kemudian di monthly Kita lihat disini dia Sudah mulai uptrend Sejak Maret 2021 Ya jadi sudah berjalan hampir setahun Dia mulai uptrend Ya Namun memang transaksinya ini Memang relatif sepi Dalam beberapa bulan terakhir ini Nah potensinya seperti apa Kalau menurut kami Selama dia tidak keluar di konsolidasi ini Kemungkinan besar Dia akan masih akan bergerak Disini-sini saja Untuk jangka pendek Namun untuk jangka menengah Panjang Kemungkinan besar Dia akan uptrend Menuju upper shadow ini Di 490an Atau 500 Ya Ini adalah potensi Jangka menengah panjangnya Nah untuk Menuju ke sana Tentu saja harus melewati Resius yang cukup kuat ini Yaitu di 336 Sementara ini seperti itu Untuk BMSR Kemudian dari Pak Dedy Prim secara fundamental Fundamental ya maksudnya Oke tapi Turun terus nih mungkin Harga sahamnya Kira-kira support terbaik Untuk masuk di harga berapa Nah kita lihat dulu Bagaimana fundamentalnya Secara singkat Prim Royal Prima ya Oke kita cek Fundamentalnya Ya cukup oke Bottom line positif Di 2020 Kemudian di 2021 Juga Tumbuh signifikan Ya Tapi kita lihat disini Pertumbuhannya memang Dari Operasional ya Cukup bagus Dari 7 miliar Menjadi 50 miliar Di 2020 Dan di 2021 Ini 152 Nah ini Kita lihat nanti Bagaimana laporan Di kuartal 4 ini belum ada Di trading view Tapi sementara ini Sampai dengan kuartal 3 2021 Kinerjanya sangat bagus Artinya Apa yang dikatakan Dari Pak Dedy Ya bisa dibilang Oke Benar ya Benar mentalnya bagus gitu ya Oke dari Profitabilitas juga Relatif tebal Ya Kemudian dari Solvabilitasnya juga Oke Oke kita lihat Harga sahamnya Apakah turun terus Seperti yang dikatakan Kita lihat dari Dedy Harga sahamnya Memang cenderung turun Tapi tidak turun terus Ya ada naik-naiknya Tetap Ada naik-naiknya Tapi ini Trendnya memang turun Trend Dalam 2022 ini Sejak awal tahun Dia turun dari 400an Turun sampai dengan 272 Ini turun cukup signifikan Ya Padahal kinerjanya Bisa dikatakan Oke tadi ya Nah Kalau Pertanyaannya adalah Untuk masuk Di harga berapa Ini tergantung ya Kalau Sepenangkepan saya Karena ini dia Menggunakan fundamental Berarti untuk jangka panjang ya Karena disini Tidak diberikan detail Untuk investasi Ataupun trading Tapi Karena ada Menyangkut fundamental Kita anggap itu Sebagai investasi Ya Nah Kita menggunakan Money tentu saja Jadi sekarang ini Kondisinya memang Kemungkinan akan Membentuk Hair low Jadi hair low ini Memang Kemungkinan akan Dibentuk Tetapi belum Tahu Di harga berapa Karena Harga saat ini Masih terus mengalami Penurunan Sejak awal tahun Kemungkinan 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 saat ini Berada di 0,618 So Ini monthly ya Jadi kalau misalkan Bulan ini dia bertahan Di atas 268 Mungkin ini level yang Cukup ideal Untuk jangka panjang Kalau Anda ingin Masih ragu Bisa tes lot dulu Misalkan Di harga saat ini Ya tentu saja Dengan investing plan Yang natang ya Sesuai dengan risk Profile Anda Berapa persen Anda siap loss Dan sebagainya Karena saat ini bisa saja Masih turun lagi Kembali ke Bawah Ke 170 Ini Bisa Nah kalau Mau aman lagi Atau lebih baik lagi Memang harus tunggu Paling tidak Dia ada konfirmasi Rebound dari level Sebuah level Yang bisa dijadikan Sebagai High low Nah sekarang ini Belum ada Untuk jangka menengah panjang So Mungkin Karena sekarang ini Di level 0,18 Opsinya tadi Adalah tes lot Atau Misalkan Anda Tipikal yang Konservatif Tunggulah Konfirmasinya Paling tidak Dia ada bertahan Sampai dengan akhir bulan Di atas 260-an ini Atau Bagusnya lagi Kalau dia bisa Rebound di atas 300 Itu mungkin Akan lebih baik Mungkin Anda Tidak akan mendapatkan Di harga terbawah Tapi Relatif Lebih baik Ya Gitu Oke Begitu kira-kira Pak Didi Terima kasih Sudah memberikan Ide Kemudian dari Pak Andi Untuk saham BBYB Kira-kira bisa turun Sampai berapa ya Karena saat ini Sudah turun Lumayan jauh Oke BBYB Yuda Bakti Bank Neocommerce Jadi BBYB ini Sebenarnya sudah Naik sangat signifikan Jadi Sekarang ini Dia koreksi Seperti ini Hal yang Wajar Karena dia naik Cukup instant Turunnya juga Relatif instant Seperti inilah Seperti Misalkan Bapak Ibu Bisa lihat Dulu Di 2018 2017 Ada Tekim INKP Dan sebagainya Sama Dia naik signifikan Kemudian turun Juga signifikan Nah sekarang ini Masih turun Dan sudah menembus Target ini terakhir Kita bahas DFTALK terakhir Di 1500 Dan sekarang ini Lebih dalam lagi Ternyata Oke kita gunakan Weekly Jadi Menurut kami Ini adalah level Area support Yang kemungkinan Dipertahankan Harusnya Ya Disini ada 1120 Jadi ini Setelah Support yang ini Di 1500 Ini support berikutnya Adalah di 1120 Ya Nah Kalau misalkan Memang Cukup Ya Bisa dikatakan Penurunan kejam Ya bisa sampai dengan 900 Dan ini pun Ya Memang sesuai dengan Karakteristiknya Ya Gitu Jadi Sama mungkin Seperti Kondisi Prim tadi Memang sekarang ini Belum ada Indikasi dia Membentuk Hello Tapi Setidaknya di Historiesnya Dia disini ada support Di 1120 Ini sampai dengan 905 Ini mungkin akan menjadi Support berikutnya Ya Jadi Untuk Kelanjutannya Prediksi saya Prediksi saya Ini prediksi bisa benar Dan bisa salah Kalau dia sudah Ketemu support Antara dua ini Kemungkinan besar Ada rebound Pullback Ya Pullback Ya pullbacknya ini Bisa dikatakan Bisa kembali ke 1500 Atau ke M60 Karena M60 Ini sifatnya adalah Dinamis Mengikuti harga Ya kita gak tahu M60 sekarang ini Di harga 1500 Ya Jadi misalkan Dia rebound Dari harga saat ini Kira-kira Sekitar Dua puluhan persen Ya Potensi Kenaikannya Kalau dia sampai dengan 900 Ya itu Lebih besar lagi 60an persen Tapi Ya sebaiknya Memang tunggu dulu Ada konfirmasi Gitu ya Pak Andi Kemudian Pak Hari Mohon dibahas BSSR Ini sudah Come date Kok gak kuat Nanjak di atas 5K Padahal kemarin Kan sudah Sampai 5050 BSSR Ya kemungkinan besar Karena kondisi marketnya Yang tidak mendukung Jadi bisa saja Dia ya Terpengaruh dengan Adanya koreksi-koreksi market Kemudian memang Saham gak cuma BSSR ya Saham Yang lain pun Koreksi gitu ya Dia banyak yang Take profit gitu ya Apalagi Mendekati Dividend Takutnya Karena ini saham Tidak terlalu liquid Dia bisa gap down Dan turun Signifikan Dan berturut-turut Gitu ya Nah sekarang ini Kemungkinan Kalau misalkan kita Lihat dari Sebentar saya cek dulu ya Untuk Kalendernya Saya juga gak hafal gitu ya Satu persatu Kita coba Cek dulu sebentar Apakah memang Momentumnya ini Masih memungkinkan Dia untuk naik Atau tidak Gitu ya Jadi kan kita perlu Pelajari dari Agendanya Apakah agendanya ini Mungkin Masih bisa naik lagi Atau Sudah Tidak memungkinkan Tidak memungkinkan Tidak memungkinkan Oke Jadi BSSR ini Come date nya 17 Mei 17 Mei itu Berarti hari Selasa Come date Dan biasanya Biasanya ya Penurunan itu Terjadi di X date Di tanggal 18 Mei Jadi Masih memungkinkan Untuk naik Tetapi Untuk ke 5 ribu Ya bisa saja Tetapi Karena dia candle terakhirnya Seperti ini Mungkin dia akan Naik di 4.700 Atau 4.800 Idealnya Tetapi bisa saja Dia Cap up Ya Cap up Seperti Misalkan Seperti Di Januari lalu Dia juga Dividend ya Ini ya Sebentar Saya juga Enggak Ingat ya Januari ya 10 Januari Itu X date nya Di 11 Januari Jadi X date nya Dia turun Seperti ini Jadi mungkin Dia akan bertahan Di area-area Ini mirip-mirip dengan Januari yang lalu Jadi kalau misalkan Tidak selalu Come date itu Naik signifikan Gitu ya Atau sebelum Come date itu Naik signifikan Bisa jadi Karena sahamnya Sudah naik Cukup banyak Untuk Dividend tersebut Gitu Ya Sekali lagi Kalau kami Tidak akan trading Di saham yang akan Dividend Ya karena Faktor eksternal Non-technical Bisa berpengaruh Besar di situ Gap down Dan kita tidak bisa Memproteksi Karena trading ini kan Kita mengharapkan Capital gain saja Dalam sangat pendek Bukan dividend Lalu dividend Memang Investing Seperti peer Dan peers Peers ya Invest di BSSR ini Long term Beberapa bulan ke depan Atau Sampai dengan tahunan Gitu ya Jadi Kalau terjadi penurunan pun Kita bisa Nambah dan sebagainya Ini berbeda dengan trading Ya Seperti itu Kira-kira Pak Siapa ini Pak Hari Kemudian Dari Kokocuan DMMX Apakah sudah tercapai Target turunnya DMMX Ini juga Hampir sama dengan BBB tadi Ya Naik signifikan Kemudian turun Bertahat Ya Dan sekarang ini Relatif bertahan Di area 1630 Sebentar kita Coba cek Apakah ini Level golden Rasio nya Atau Tidak Atau masih bisa turun Lagi Sekarang ini Berada di 0,5 0,5 Jadi 0,5 Ini ya Mungkin Kalau misalkan Kita ambil Sedonya Ini bahkan Masih belum 0,6 Berarti masih Memungkinkan Dia untuk turun Lagi Masih memungkinkan Bukan sebuah Kepastian Bukan Berarti Jeff Bilang ini Pasti turun Lagi Bukan Tapi Masih memungkinkan Ya Harus dipahami Itu Berapakah Target turunnya Kalau disini Disini ada level Yang cukup penting Di masa lalunya Ini bertahan beberapa Minggu Di bulan Juni 2021 Kebetulan Ini adalah 0,618 Ya Yaitu Di kisaran 1150 Sampai dengan 1400 Jadi mungkin Sekarang ini kan Rejection Dari M60 Berarti ini Konfirmasi Dia turun Konsolidasi ini Bisa Breakdown support Dan turun lanjut Untuk DMMX Seperti itu Ini Kalau untuk Trading Mungkin masih bisa Tetapi untuk Trading yang swing Dan sebagainya Mungkin ya Memang bukan Pilihan kami Pasti Karena ini masih Proses masih Masih turun Tapi kalau misalkan Anda mau swing Swing trade Saham ini cukup agresif Ya bisa Tapi Ya masih bisa turun lagi Seperti itu Kemudian Dari Ibu Entin Kartini Akra Adrobriz Kita ambil Akra Analisa Akra Kita analisa Teknikalnya Saja ya Oke Jadi Akra sendiri Ini Kita terakhir Kemarin Trade juga Di bulan April Di PTR Ya Ya Emang Saham ini Menarik sekali Tapi sekarang ini Sudah cukup tinggi Menurut kami ya Jadi kemarin kita trading Di Akra itu Sorry Bulan Maret Tanggal 18 Maret 2018 Itu disini ya Eh sorry Tanggal 18 Maret ya Maksudnya bukan 2018 Tahun 2022 Bulan Maret Tanggal 18 Ini beli di harga-harga saat ini Sudah naik cukup signifikan Gitu ya Sudah naik sekitar 35% Nah Sekarang ini dia koreksi ya Koreksinya ini Menurut kami koreksi yang sangat wajar Untuk Akra Trendnya masih naik Dan kemungkinan besar Juga masih akan naik Dalam jangka menengah panjang ya Nah Kalau analisa kami ini Koreksi ini dapat berlanjut Sampai dengan Paling tidak di 960 Kenapa disitu adalah Level minimal 0,3 Dan kebetulan adalah Berdekatan Berdekatan dengan Resis sebelumnya Yang terbentuk sebagai High-high sebelumnya Yaitu di 900an ini ya Jadi masih memungkinkan Dia turun bahkan Bisa ke 0,618 pun bisa Yaitu di 800an ya Gitu Oke Kita masuk ke Materi ya Karena ini sudah 17 menit Semoga tidak Terlalu panjang Supaya Bapak Ibu Pembahasannya ini Tidak terlalu panjang Tetapi isinya Berbobot dan Bapak Ibu bisa mendapatkan Informasi dan ilmu Pengalaman kami Kami sharingkan Agar Bapak Ibu dapat Mengaplikasikannya dengan Masing-masing Sesuai dengan Strategi Dan risk profile Anda Oke Sebelum lanjut ke materi Apabila Anda merasa JeffTalk ini bermanfaat Silahkan klik like Dan boleh di-share Mungkin ke teman-teman Bapak Ibu Yang juga Trading dan investasi saham Dan apabila Anda Baru pertama kali Nonton JeffTalk Dan belum subscribe Channel ini Silahkan subscribe Oke kita masuk ke materinya Kita pertama Kita akan lihat Jurnal atau Blotter Kalau Bapak Ibu Mungkin member PTR Tahu Blotter kita Yang sudah terrealisasi Di Minggu pertama Bulan Mei Minggu pertama Bursa ya Ini Minggu kedua Mei Tapi Untuk Bursa Kita Minggu pertama Tradingnya Nah ini ya Jadi kita Di bulan Mei Ya di bulan Mei Minggu kedua Itu kita Yang sudah realisasikan Direalisasikan sebanyak Lima kali transaksi Ya Jadi Bisa dilihat Yang warna merah adalah Yang loss Dan yang hijau adalah Yang profit Total kita Lima kali Dua kali loss Tiga kali profit Ya Dan Seperti yang Bapak Ibu Bisa lihat Ini transaksinya Kita berikan detail ya Open date itu Harga Hari beli kita Stoknya itu Adalah kode saham PV adalah Alokasinya Jadi kalau 5 PV itu Artinya adalah 5% Buy itu harga belinya Sell itu harga jualnya Persen itu adalah Profit atau lossnya Kemudian close date itu adalah Tanggal penjualan Impact PV itu adalah Impact ke portfolio Anda Ke portfolio kita Ya Kemudian durasi itu Adalah jumlah hari Dari beli sampai dengan jual Ya Kira-kira cara bacanya Seperti itu untuk Glotter di private trading room Nah Yang pertama Ini Kita Yang bahas Yang loss dulu ya Sam dan Tins Ya Kenapa kita beli Dan kenapa kita Jual di saham ini ya Jadi Sam dan Tins ini Kebetulan Dua saham yang Sisa Sisa Transaksi di bulan April Jadi ini Pembeliannya Sebelum Mei ya Gitu Jadi Ya Kita tetap memiliki posisi Sampai dengan awal Mei Nah Kebetulan Setelah Masuk di bulan Mei Perdagangan hari pertama Langsung dibawa Turun IASG Ya Dan kita ya Pasti Ya Kalau kita namanya punya Trading plan Dan harga sahamnya Sudah turun di stop loss Atau di level proteksi Ya pasti akan dijual Tidak mungkin tidak Karena ini trading Nah kita bahas dulu Dua posisi Sam dan Tins Ini adalah trading Di bulan April Yang kita exit Atau kita close Di Mei Tanggal 9 Keduanya tanggal 9 Ini pas IASG hari pertama Turun Kita bahas dulu Jadi Ini ya Ini Tins ya Tins dulu Jadi kita beli itu Tanggal berapa tadi Tanggal 27 April Ini candle nya ya Jadi dia break out Dari downtrend Ya downtrend nya ini Break out Kemudian Kita Ambil Posisi Kenapa kita ambil posisi Di 1885 Sebanyak 5 PV Ini karena kita Sebelumnya kita jual Tins Ya kita jual Tins Di harga 1900an Kemudian ini adalah Buyback Sebenarnya Ini adalah buyback Kalau misalkan Member PTL sudah tahu Pasti kalau kita Ketika kita cut posisi Atau kita jual Kemungkinan besar Kalau dia turun Kita akan melakukan Buyback Di level yang Ideal Dan terkonfirmasi Perpotensi naik Nah ini Setelah dia Terkonfirmasi Mematahkan trend turunnya Di tanggal 27 Kita melakukan Pembelian Ya Kita melakukan Pembelian Di harga 1800 Atau Sekitar 100 poin Dari harga penjualan Sebelumnya Ya jadi kita Mendapatkan harga Yang lebih rendah Nah Ternyata Di tanggal 9 Mei Atau perdagangan pertama Di bulan Mei ISG turun Dan Cape down Nah Jadi Ya Karena ini Sebelumnya ini uptrend Kemudian dia turun Di bawah uptrend line Dan berpotensi Turun lebih dalam Ya kita akan exit Sesuai dengan trading plan Kita Total loss 4,5% Di 1800 Kita jual Kita beli di 1885 Kita jual di 1800 Otomatis Kita merealisasikan Kerugian 4,5% Ya Nah Alhamdulillah Setelah kita jual Ya Ya sebenarnya Tidak alhamdulillah juga Tetapi kita syukuri Setelah kita jual Harusnya Kita terhindar Dari penurunan Yang lebih dalam Nah ini total penurunan Kalau misalkan kita Tidak disiplin Itu sekitar Di atas 10% Kerugian kita Ya 13,3% Ya 13% Lebih Ya Nah itu adalah Trading pertama Jadi Ya nanti Poin-poinnya Kita akan bahas Di kesimpulan ya Apa yang kita Harus bisa ambil Hikmahnya Dan sebagainya Oke Trade kedua Itu Di Same Nah Same ini Sarana Meditama ini Ini uptrend Ya kita Trend following Di saham ini Dan ketika kita beli Kondisinya hampir sama Dengan teens Dia breakout dari Downtrend line minor Ya Dengan Kenaikan yang cukup Signifikan Dan dia setelah kita beli Itu naik Ya Namun Sayangnya Ya sayangnya Tidak Mencapai target Jadi kita beli di 430 itu Dia Sempat naik di 440-an Sudah profit Sudah profit Namun lagi-lagi Ya Namun lagi-lagi ya Market tidak mendukung Ya ini kita beli juga Di bulan April Ya 27 April Ya tadi teens Kita beli di 28 ini Lebih dulu ya Same ini kita beli Lebih dulu Ya Dan ini Di bulan Mei Tanggal 9 itu Ya ikut turun Dan kita jual Di 414 Sekitar 3,7% Syukurnya lagi Yang kita harus syukuri lagi Ternyata Dengan disiplin Kita terhindar Dari kerugian 20% Bayangin Kalau kita Amatir Kita gak Disiplin Kita bisa Terjerembab Kedalam penurunan Yang signifikan 20% itu Buat trading ya Ya jelas gak masuk Ya gak mungkin Di PTR gak boleh 5% aja gak boleh Kalau ada yang Loss 5% atau 6% Pasti kita akan Advisor-nya kita akan panggil Ya Kenapa kamu melakukan itu Dan sebagainya Apalagi 20% Gak mungkin Jadi Di PTR itu Disiplinnya Adalah yang paling utama Disiplin trading plan Ya Terutama dalam hal memproteksi Ya Karena Kebanyakan Pemula Atau Kebanyakan orang gagal di market Karena cuma satu Sebenarnya mereka bisa Bisa trading Bisa Bisa melakukan analisa Bisa melakukan prediksi Bisa membuat trading plan Tetapi tidak disiplin Menjalankannya Ini dua Dua transaksi yang Kita Mau tidak mau Suka tidak suka Ya harus cut Mau tidak mau Ya Itu Oke Jadi itu dua transaksi Yang kita Cut loss Kemudian Ini ya Chartnya ya Jadi dia turun 20% Untuk SEM Nah Kemudian transaksi Berikutnya adalah Ini HMSP Ya HMSP Kita Tanggal 10 Mei Jadi setelah kita cut loss Di tanggal 9 Mei Kita clear position Tidak punya posisi sama sekali Jadi Di bulan April Akhir Penutupan di bulan April Itu Kita hanya menyisakan Kira-kira Dua atau tiga saham Kalau tidak salah Ya Dan itu dengan Cash yang Sangat-sangat melimpah Sekali lagi Kita hanya Menyisakan Sekitar dua atau tiga saham Dengan cash Di atas 75% Jadi ketika Di tanggal 9 Mei Itu jatuh Ya kita Tidak kenapa-napa Tidak berdampak Apa-apa Gitu loh Ya Hanya sangat sedikit saja Dampaknya ke kita Bukan karena kita tahu Ya HMSP Bakal turun Sedikit Dalam Tetapi kita Mengantisipasi Dengan data yang sudah kami share Di hari Minggu Yang lalu Sebelum bulan Mei Ada Gitu ya Kita sudah share bahwa Secara statistik Bulan Mei itu turun Dan berpotensi Mengulang Penurunan 2012 Sudah nonton Mungkin Bapak Ibu Sudah nonton Video yang tentang Sell in May Gitu ya Gitu Kita gak tahu Penurunan sedalam itu Tapi kita mengantisipasinya Entah itu terjadi atau tidak Ya kita antisipasi di awal Nah Alhamdulillah Terjadi Sehingga Harusnya kami Dan memang Kami ya terselamatkan Ataupun Kalaupun terdampak Hanya minim sekali Dan itu wajar Selama kita di market Gak mungkin kita gak terdampak Sama sekali Pasti akan sedikit banyak Akan terkena Tetapi Harus minimal Dampaknya karena kita Ya Menempatkan diri Sebagai smart trader Ataupun Orang yang memiliki pengalaman Gitu ya Seperti itulah Jadi disini kita share Agar Bapak Ibu Bisa mengantisipasi Potensi-potensi ISK ke depan Kalau misalkan ternyata Ada penurunan Karena penurunan itu Tidak selalu di bulan Mei Ada bulan-bulan lain Yang mungkin bisa turun Seperti ini Gitu Oke Kita masuk ke HMSP Jadi HMSP ini Kebetulan profit 7% Kita beli di 950 Kita jual di 1020 Kita jual di tanggal 12 Mei Jadi total 3 hari Kita trading Kemudian Trading kedua adalah LSIP dan RMKE Untuk LSIP kita Cuma profit Gak kita anggap profit Ya 0,8% Kemudian RMKE ini Profit 11% Kita beli di 12 Kita jual di 13 12annya ya 2 hari 2 hari perdagangan Nginap semalam 2 hari Itu ya cukup 11% Di saat ISK jatuh Di tanggal 13 Kita lihat dulu HMSP dulu Bagaimana Kenapa kita beli HMSP Kita lihat HMSP dulu Jadi HMSP itu kita beli Di candle yang ini Ini candlenya Sudah kita beri tanda Kenapa kita beli Karena Ini sebenarnya HMSP itu Jatuh di bulan Mei Tanggal 9 Itu jatuh Dia bersama dengan ISK Berjatuhan juga Ikut jatuh Kemudian dia bisa rebound Dengan rebound Waktu itu Yang saya perhatikan adalah Pertama adalah Candle Candle sticknya bagus Kemudian Volumenya kuat Dan ketika turun Anda perhatikan Dua candle Volumenya ini Rendah Ya Walaupun candlenya panjang ini Dan ini merupakan rejection Ya atau Pembentukan Support baru di 920 Maka kita memberanikan diri Untuk membeli HMSP Di 950 Dan Alhamdulillah ya naik Kita jual di 1020 Dalam waktu tadi Tiga hari Ya Tiga hari Meskipun dia masih bisa naik lagi Tapi setelah kita jual Dia jatuh ya Nah Kemungkinan ini Kalau kita tidak jual Kita mungkin akan jual Lebih rendah Karena sangat Kita sangat Protektif dan Sangat ketat Di saat ISK seperti sekarang ini Ya Gitu Jadi ya kita syukurilah 7% itu Di saat ISK seperti ini Kemudian Transaksi kedua Tadi Lship dulu Jadi Lship ini Kita buyback juga Posisinya Kita beli karena Dia rejection Dari support 1320 Ya Jadi rejection ini Kita terpaksa buyback Karena kita Kita pernah jual Di harga 1480 Dan kita Buyback di harga 1330 Jadi harga yang lebih rendah Ketika kita melakukan buyback Harusnya dengan lot yang lebih besar Ya Tapi kita beli hanya Alokasinya 5% Dari modal Sama dengan Yang lain-lain Kita hanya main 5% Persaham Kemudian dia naik Ya Jadi ini keputusan yang Sebenarnya tidak salah Tapi masalahnya Powernya itu Tidak cukup untuk naik Ke target profit kita Target profit kita Di 1405 Sedangkan Lship hanya naik Di 1380 Sebenarnya profit Kalau kita mau Tapi sayangnya Kita mengharapkan Dia mencapai Paling tidak Di 1405 Jadi kita Saya tidak bisa Menyalahkan Advisor di PTR Karena ya Sebenarnya Memang memungkinkan Untuk kesana Namun ternyata Market tidak bergandak Nah ini turun Dan terpaksa kita Cut Tidak rugi sih Ya tidak rugi Tapi ya Ya beginilah Ya kadang Karena dia terbentuk Lower high Baru Di sini Maka Saya langsung Hubungi Advisor PTR Langsung Exit dulu Untuk antisipasi Dia breakdown 1320 Dan nanti bisa turun Lebih dalam Kita bisa buyback Lebih banyak lagi Misalkan kita 10% Dalam Kriteria tertentu Ya Maksudnya Ada syarat-syaratnya Kita buyback Dengan modal yang lebih besar Ya Begitu Nah Kemudian itu Transaksi Terakhir Kita Di Minggu pertama Perdagangan Bulan Mei Itu adalah RMKE Ini Ini juga Kebetulan Konfirmasi Breakout dari Down trend line Minor Kemudian dia Alhamdulillah Setelah kita beli ya Rally ya Ini saham yang super agresif Naik dan turunnya Signifikan Jadi kita Dapat 11% Di saham ini Bukan hal yang Ya mengherankan Karena saham ini Memang tipe kalah Super agresif Dia sebenarnya Bisa naik 20% Ya Lebih Di storiesnya ini Bahkan rally Ya ini rally Rally yang cukup panjang Sebenarnya ya Kita beli di 430 Baru kita beli di 430 Setelah dia untuk candle ini Karena dia breakout Ya Kita tidak bisa Berspekulasi Di PTR Karena Ada aturan sistem Kalau Sampai PTR Spekulasi ya Kita Bisa kena Advisernya kita kenain Ya Nah itu ya Jadi ada Ada evaluasi Setiap Minggu Setiap bulan Ada evaluasi Bagaimana mereka Mengambil keputusan Dan sebagainya Itu dievaluasi Bahkan Konsultasi pun Kita baca Untuk evaluasi Ya Nah Seperti itu Jadi Itulah 5 transaksi Di bulan ini Sorry Di minggu kemarin Ya Jadi ini total Ya 3 kali transaksi Loss 3% Dan 4% Kemudian profit 7% Dan 11% Jadi Totalnya Kita Positif Ketika IASG Minus Hampir 9% Ya Kita cukup Ya Bersyukur ya Bersyukur Kita memiliki Sistem Dan memiliki Advisor yang Memang Sudah terbukti Ya Terbukti Nah Poin-poin yang penting Yang perlu Kami sampaikan Di Giftalk kali ini Adalah Dari keseluruhan itu Kita bisa ambil kesimpulan Poin-poin pentingnya Yang pertama Ya Tentu saja Kita harus Pertama ketika market itu jatuh Kita harus Pertama Bisa mengantisipasinya Bagaimana kita mengantisipasinya Kita harus melakukan analisa Statistiknya Bagaimana Kinerja di bulan ini Apa faktor-faktor yang bisa Lebih berat mana Turun atau naiknya Apa saja sentimen Dan sebagainya Gitu ya Nah itu kita harus Pelajari dan kita harus Kuat disitu Sehingga kita bisa Merancang strategi itu Dinamis mengikuti Dengan potensi Market Gitu ya Nah itu yang pertama Sudah saya sampaikan Sebenarnya Di Giftalk sebelumnya Kemudian Kita ambil Beberapa poin Empat poin Yang pertama adalah Mencari saham Kontra market Atau yang memiliki Ini catat ya Poin pertama adalah Mencari saham Kontra market Yang Memiliki Korelasi negat Atau secara Relatif memiliki Korelasi yang lemah Maksudnya gini Dia memiliki Statistik data Ketika market naik Dia turun Market turun Dia naik Sekali lagi Ketika market naik Dia turun Atau Konsolidasi Atau Berlawanan lah Ya Seperti itu Ya itu poin pertama Nah ini kita ambil Contoh ya Yang kita Justru yang kita profit Itu adalah saham Saham yang ternyata Kontra market Ya Sedangkan kebanyakan orang Orang malah Ya Tidak salah juga Banyak kan mencari Saham-saham yang sedang Jatuh Diskoan Ternyata masih turun Lebih dalam Tapi ya itu Kita tidak bisa mengejas Itu salah atau benar Saya lagi ya Menurut kami Seperti itu Jadi kita ambil Contoh ya Ini saham HMSP Yang profit ya Yang profit Kan HMSP Kita compare dengan Composite Atau ISG Ya Nah Jadi Kalau kita compare Ketika ISG naik Di bulan Maret Sampai dengan Bulan April HMSP itu turun Oke Turun Don't trend Sorry Ini ya Jelas ini kontra Ya Nah ISG Mencetak rekor Tertinggi baru HMSP mencetak rekor Terendah baru Di tahun 2022 Kemudian RMKI RMKI ini juga Dia ketika ISG Uptrend di bulan Maret Dia koreksi Ketika ISG Ini Ketika ISG Konsolidasi Di bulan Maret Kebelakang Dia Uptrend Ya Ketika ISG Jatuh Dia naik Ya Ini Anda Salah satu contoh Ini saham kontra market Seperti ini Oke Itu poin pertama Oke Kemudian Poin kedua Ya Ini Basic banget ya Seperti yang saya Sudah sering bahas Selalu Disiplin Tadi Memproteksi Secara ketat Ya Baik itu Profit yang sudah Anda Unrealized Anda proteksi Itu Ataupun Kalau misalkan Anda beli Ternyata Dia turun Anda harus bisa Memproteksi Modal sesuai Dengan trading plan Itu poin kedua Itu sudah kita terapkan Di LSIP Kemudian di TINS Dan SEM Tadi yang tidak berhasil Kita berhasil Melindungi profit Walaupun itu Cuma 0 Dan kita berhasil Melindungi modal kita Sedangkan Kebanyakan orang Di luar sana Nyangkut Kalau kita cut Kita bisa Bayback di harga Yang lebih rendah Dengan modal yang lebih besar Atau lot yang lebih besar Itu pemikiran trading Sekali lagi Ini tidak sama Dengan investing Tapi kali ini Adalah trading Poin ketiga adalah Sabar Tunggu konfirmasi Anda lihat tadi HMSP Dan RMKE Kita tidak beli Dalam kondisi yang merah Tetapi kita beli Dalam kondisi hijau Karena itu adalah Konfirmasinya Kita tidak mencari Beli di harga yang terendah Tetapi kita Membeli Karena Dia sudah terkonfirmasi Memiliki Probabilitas naik Lebih tinggi Daripada turun Poin keempat Poin terakhir Exit segera Mungkin Secepat mungkin Apabila kondisi Tidak memungkinkan Jangan disayang-sayang Ya Seperti Lship Tidak memungkinkan Ya kita exit Seperti HMSP Keliatannya lemah Kita langsung exit Kita amankan profitnya Poin kedua tadi Ya Oke Jadi itu adalah Empat poin yang Kita bisa share Tidak ini Tidak mutlak benar Sekali lagi Bapak Ibu Bisa ambil nikmahnya Ambil poin-poin yang Menurut Anda cocok Ya Nah ini Yang kita sudah terapkan Di bulan Maret 2020 Ketika ISG rontok PTR Mohon maaf ya Profit Anda cek kinerjanya Ya Anda cek di Layanan kami Di bulan Maret 2020 Ketika market Rontok Ya Ini ya Ini ya PTR justru Positif Dari 39 Menjadi 40 Persen Pertumbuhannya Sekali lagi Ini bukan Bermaksud Bersombong Tapi memang Seperti itu Kinerjanya Anda bisa cek Kinerjanya Apa saja yang kita Tradingkan Berapa kali kita Cut Loss Semua ada 2020 Bulan Oke Semuanya lengkap Jadi kita Nggak ada yang dibuat Buat Semuanya lengkap Berapa kali Cutlass Berapa kali transaksi Ya Real Ya Seperti itu Dan pertumbuhan kita Sejauh ini 93% Mungkin Beberapa bulan lagi Kita sudah menyentuh 100% pertumbuhan Ya Gitu Jadi ya Semoga Apa yang kita Sharingkan Malam ini Atau di edisi kali ini Dapat memberikan manfaat Untuk Bapak Ibu Jadi Untuk Contoh saham lagi Ya Contoh saham lagi Yang menarik itu Ini ya Jadi ini ada saham Yang menarik juga Ini juga kontra market Dan ini Rencananya kita akan Share di Twitter kami Twitter ini Sudah lama Tidak kami aktifkan Admin kami Tidak Berfokus pada Twitter Tapi Ada rencana Twitter ini Kita akan aktifkan Untuk sharing Sharing Chart Dan kita akan bisa berikan Rekomendasi saham Atau Was list Di sini secara gratis Jadi Bapak Ibu Apabila Anda punya Twitter Dan Anda mungkin Tidak memiliki Modal Atau Dana untuk Berlebih untuk Ikut Membership kami Ya Anda bisa Follow Twitter kami Dan bisa berkomen Atau berdiskusi Dengan admin kami Admin kami Nanti akan ada Backupnya dari Advisor Terus saja Harus ada Sumber yang Baik Terus saja Dan sudah Valid sebagai Like sebagai sumber Sumber Jadi ini Kita akan share Besok ya Atau Besok pagi sebelum market Jadi Kalau Anda tertarik Dengan saham tersebut Anda bisa komen Ya Ini sudah ada yang komen Jadi silahkan komen disitu Atau ya bisa di Red tweet Dan sebagainya Kalau Anda Anak Twitter pasti tahu Bagaimana bertwitter Tapi kami Minta tolong ya Ketika berdiskusi dengan kami Anda boleh mengkritik Atau memberikan masukan Tetapi Dengan bahasa yang baik Karena kami pun Dalam memberikan Berusaha memberikan yang terbaik Dengan etika yang baik Dengan tujuan Dan maksud yang baik Jadi Saya berharap Diskusi Di forum terbuka itu Positif Tidak saling menjatuhkan Atau menjalankan Tetapi Lebih memberikan masukan Atau input Agar Kita sama-sama semakin Membaik Di masa yang akan datang Kita sangat senang Apabila ada Komentar-komentar Masukkan Kritikan Dan sebagainya Dalam posisi yang positif Karena itu akan Membangun kami GF Advisor Akan jadi lebih baik lagi Oke Jadi begitu saja Untuk GF Talk Kali ini Jadi jangan lupa Untuk follow Twitter kami Kita akan sharing-sharing Di sana Di jam market ya Mungkin di Makan siang Atau Sesenggangnya admin Ya social media kami Nanti kita akan Agendakan untuk Sharing-sharing di sana Kalau memang Minat dari tweet Masyarakat Twitternya Memang Banyak Gitu ya Jadi Silahkan Ada dua saham Sebenarnya saham yang pertama Kita akan share untuk PTR saja Ya karena PTR Kita akan berikan di Stockholm edisi 8 Mei ini Ya Kita akan berikan sahamnya Ada satu saham juga Yang kontra market juga Tapi ini akan kita berikan Secara Gratis di Twitter kami Oke Sampai jumpa Di GF Talk selanjutnya Selamat malam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati